Halo semuanya, salam olahraga Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi Tetapi sebelum ke videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan sepak baru lainnya Orgo Mendes kabarnya sudah bergerak Untuk menawarkan kliennya Cristiano Ronaldo kepada Napoli Agar mau menampung sang mega bintang yang hendak meninggalkan Manchester United Ronaldo kembali ke EMU dari Juventus pada musim panas tahun lalu Hanya untuk mengulangi drama transfer yang sama pada setahun kemudian Bedanya kali ini, sejumlah tim menolaknya Target utamanya adalah untuk bermain di Liga Champions Namun kemendahan sejumlah tim yang menunggu kriteria sudah ditutup Yang mana membatasi opsinya EMU disebut bersedia untuk menjamkan CR7 Namun yang menjadi sandungannya adalah upahnya Karena Napoli tak punya uang untuk penghasil pemain dan profil sepertinya Juventus dikabarkan telah mencapai sepakatan dengan Liverpool Untuk transfer Roberto Firmino pada musim panas kali ini Awalnya Firmino disebut Bisa jadi alat bar terbagi Liverpool untuk memboyong Adrian Rabiot Namun kemudian nama Rabiot tersingkirkan Juventus lantas disebut siap menentangkan Firmino Juventus bahkan sudah melepas penawaran pertama bagi Firmino Tawarannya senilai 23 juta euro Akan tapi kemudian muncul kabar lainnya Juventus akhirnya menawar sebesar 20 juta euro saja Jelas saja tawaran itu ditolak oleh Liverpool Karena Liverpool meminta sebesar 30 juta euro Dan dikabarkan Juventus akan menawar 22 juta euro Kabarnya tawaran itu diterima Liverpool PSG dikabarkan telah menjukan tawaran untuk target MU Frankie de Jong PSG telah menjukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk sang gelanda Sang presiden merupakan pengumar berat dari de Jong Barcelona telah menyatakan niat mereka untuk berpisah Dengan de Jong selama promosi imklub Belanda itu tampil sebagai poin pengganti Dalam ketiga pertandingan persahabatan Barca itu Dan bahkan ditempatkan sebagai back tengah Barca dikabarkan tanpa tahu de Jong Bahwa dia angka peran waktu bermain Dan mungkin tak akan ditempatkan dalam peran link di tengah Jika dia bertahan di Barca Saga transfer minas kiniar ke PSG terus berlanjut Dikabarkan PSG masih tidak berani Sanggup berharga interminal di angka 70 juta euro Minas kiniar sejatinya sudah menemui kesempatan verbal dengan PSG Untuk hijrah ke Park The Prince Namun yang ternyotot tanpa turunkan harganya PSG hanya sanggup menembus kiniar di angka 60 juta euro Dan 10 juta euro sisanya akan mereka kumpulkan Dari skema bonus atau jumlah penampilan Penarahan itu tidak ditolak oleh inter Kubu interminal dikabarkan lebih memilih untuk negosiasi dengan Chelsea PSG dikabarkan dalam tahap nasilitasi transfer ke Tata Sanchez dari Lille Sanchez sebetulnya jadinya cara ngasih Milan sejak lama Dan dibersi transfer kali ini Milan juga melakukan pendekatan Bahkan PSG bergeming ketika mengataui Milan Maju untuk transfer Renato Sanchez Namun karena Milan kelamaan Akhirnya PSG bergerak secara konkret Dengan demikian Milan dua kali disayap dalam transfer pemain Pertama Sven Botman yang merepat ke Newcastle Dan kini Renato Sanchez yang ke PSG Pelatih baru PSG Christophe Gartier mengakui Bahwa dirinya merupakan fans berat dari Sanchez Karena ia pernah matinya di Lille dan berharap Reuni di Part The Prince Situasi Wanadum kini menemui titik terang Dengan ia semakin dekat bergabung ke AS Roma Dengan ia semakin dekat bergabung ke AS Roma Memang ada jumlah laporan yang menyebutkan Bahwa dia juga diminati oleh jumlah tim top Eropa Namun Wanadum lebih mengutamakan tawaran dari Roma Tapi yang menjadi masalah adalah Roma tak mampu untuk menembus Wanadum Dengan PSG matok harga sebesar 10 juta euro Dan Roma sepertinya lebih tertarik dengan pinjaman PSG dikabarkan tak masalah dengan hal itu Namun mereka ingin adanya opsi pembelian di akhir Mimpi buruk Paul Pogba berlanjut Lantaran yang kemungkinan bakal absen di PL Dunia 2022 Dan baru bisa kembali di tahun depan Jika memerlukan operasi untuk mengatasi cederanya Sang pemain malami cedera Meniskus lateral pada lututnya Dan sebuah sesi latihan bersama Juventus Ditur promosi mereka di Amerika Serikat pekan lalu Kabar yang sebelumnya beradar mengatakan Bahwa Pogba mungkin akan memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan Untuk menepi jika memerlukan operasi Namun kini nampaknya dia bisa dipaksa absen Bila timas Perancis di Qatar Pada pentas pilihan dunia jika dioperasi Leicester City dikabalkan terlibat Dan pengembangan mendapatkan keeper Arsenal Bad Leno Leicester ingin mendapatkan jasa keeper di Jerman itu Karena keeper mereka Kaspersmekel Bisa pergi ke East musim palas ini Kontrak Leno hingga setahun lagi di Arsenal Dan sudah kehilangan tempat sebagai keeper utama Dari Ramsdale Dan keeper baru Matt Turner Arsenal dikabarkan akan ditawari 8 juta pounds Untuk Leno oleh Leicester City Fulham yang sebelumnya Nyatakan minatnya pada Leno Bisa memberi pesaingan bagi Leicester WC Minetid belum mau menyerah Untuk menggaet Peter Zielinski dari Napoli Setelah tawaran pertama mereka ditolak oleh Napoli Lawan terbaru mengatakan Jika West Ham siap menaikkan tawarannya Tawaran pertama mereka senilai 25 juta euro Dan siap mengajukan tawaran kedua sebesar 35 juta euro Kontrak sepemaini Napoli tinggal 2 tahun lagi Angka itu memang belum menyamai yang diinginkan oleh Napoli Yang mengatakan Zielinski di angka 40 juta euro WC berharap kubur Napoli memunyakkan tawaran mereka Pemain yang terpakai Barcelona Norbeto Neto Sudah menolak tawaran dari Fulham Sang pemain kini tengah menunggu tawaran pasti dari Napoli Untuk kembali ke Italia Neto yang dibeli dari Valencia Lebih sering duduk di pangku cadangan Karena ia dalam saing dengan Ter Stegen Neto dikabarkan tak masuk rencana tim di musim ini Dan sudah dipersilakan untuk pergi dari Basia Sebenarnya Fulham tertarik kepadanya Dan siap berikan gaji yang besar Namun Neto masih menunggu tawaran dari Napoli Terima kasih telah menonton!